Raja Iblis Jade Green dipenuhi dengan penyesalan. Jika diketahui bahwa Jitian Singh memiliki metode yang begitu misterius dan menakutkan, ia akan berpura-pura menjadi pohon tanpa kecerdasan. Bahkan ingin melahapnya sebagai makanan. Sekarang, itu sudah pergi untuk kual dan pulang dicukur. Kultifasi ratusan tahunnya telah dimakan oleh pihak lain sebagai gantinya. Seluruh pohon telah layu dan layu, dengan cabang dan daun layu yang tak terhitung jumlahnya jatuh darinya. Namun, kekuatan lubang hitam misterius itu sangat menakutkan. Itu menyelimuti tubuhnya, membuatnya tidak bisa melawan atau melawan. Raja Iblis Hijau Giyok mengutuk untuk sementara waktu. Melihat Jitian Singh tidak berniat berhenti, dia memohon dengan getir. Pahlawan muda, saya hanyalah pohon mepel hijau tua. Setelah ribuan tahun diasuh oleh kispiritual langit dan bumi, saya memiliki kultifasi hari ini. Saya mohon Anda untuk berbelas kasih. Jitian Singh tetap diam. Dia fokus untuk mengaktifkan lubang hitam di telapak tangannya, dengan liar melahap kekuatan pohon mepel hijau kuno. Kekuatan kayu hijau yang luas dan perkasa menyebabkan prasasti pedang pencapai surga di makam Kenshin dikelilingi oleh kispiritual. Burial of Heaven juga memulihkan vitalitasnya dan secara bertahap terbangun. Kekuatan Jitian Singh terus meningkat. Kekuatan kayu hijau yang terkumpul di tubuhnya sebenarnya terintegrasi ke dalam anggota tubuh, tulang, sum-sum, dan dagingnya. Fisik pedang tertinggi miliknya mengalami sedikit perubahan. Itu sebenarnya ditempa oleh kekuatan kayu hijau untuk menjadi lebih kuat, dan vitalitasnya menjadi lebih tak terbatas. Dia merasakan bahwa tubuhnya sebenarnya secara bertahap berubah menjadi tubuh spiritual kayu hijau. Tubuh spiritual kayu hijau adalah fisik tingkat surga yang langka. Itu memiliki segala macam efek ajaib. Seniman bela diri biasa dengan fisik ini dianggap jenius. Mereka pasti bisa berkultifasi ke alam asal surga. Penemuan ini membuat Jitian Singh bersemangat dan penuh antisipasi. Raja Iblis Jade Green menjadi semakin marah dan putus asa. Ia menangis dan memohon, Kakak, Tuanku, saya mohon, Anda telah melahap kekuatan saya selama lebih dari 500 tahun. Ampuni kehidupan lamaku. Jitian Singh mengabaikannya dan terus menggunakan lubang hitam untuk melahap kekuatan murninya. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyempurnakan tubuh spiritual kayu hijau. Namun, pada saat ini, sosok tinggi dan kokoh tiba-tiba terbang keluar dari kedalaman kebun herbal. Sosok itu adalah seorang lelaki tua berambut putih berjubah hijau. Kulitnya kemerahan, dan semangatnya sehat dan hangat. Seluruh tubuhnya memancarkan aura ahli yang luar biasa. Dia terbang ke puncak pohon mepel hijau kuno dan setelah melihat situasinya dengan jelas, ekspresinya berubah dan dia berteriak dengan cemas, berhenti. Berhenti. Jitian Singh segera dibangunkan oleh suara ini. Dia mengangkat kepalanya dan melirik sesepuh berjubah hijau di langit. Tidak, aku sangat dekat untuk mencapai tubuh spiritual Azurewood. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, dia menutup telinga terhadap kata-kata sesepuh berjubah hijau itu. Dia terus menggunakan lubang hitam di telapak tangannya untuk melahap kekuatan greenwood pohon kuno itu. Ketika lelaki tua berjubah hijau itu melihat pohon tua yang mengjulang tinggi telah layu dan daunnya menguning, hatinya sakit dan mulutnya berkedut. Dia mengungkapkan ekspresi yang sangat cemas. Anak nakal, hentikan. Jika Anda tidak berhenti, orang tua ini tidak akan sopan lagi. Penatua berjubah hijau menatap tajam ke arah Jitiansing dan berteriak dengan marah dengan suara yang bermartabat. Jitiansing mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dia bertanya tanpa ekspresi, Senior, siapa kamu? Mengapa Anda ikut campur dalam perseteruan saya dengan setan pohon ini? Tetua berjubah hijau mengerutkan kening dan berkata dengan nada bermartabat, Orang tua ini adalah penjaga kebun herbal ini. Anak nakal, perseteruan apa yang kamu miliki dengan Raja Iblis Jadegrin? Akarnya telah diatur dengan batasan, sehingga hanya bisa tinggal di kebun herbal dan tidak bisa bergerak. Anda pasti menerobos masuk ke kebun herbal tanpa izin, jadi Anda diserang oleh Raja Iblis Hijau Giok. Kamu bocah? Kamu tidak hanya menerobos masuk ke kebun herbal, tetapi kamu juga melukai pohon mepel hijau kuno orang tua ini. Bagaimana Anda harus dihukum? Mendengar kata-kata sesepu berjubah hijau, Jitiansing secara alami tidak yakin. Dia menjawab, Senior, Anda memfitnah saya. Saya hanya menerobos masuk ke kebun herbal ini secara tidak sengaja. Setan pohon ini terlalu kejam dan ingin melahapku sebagai makanan. Itu ingin mengambil hidup saya. Tidak bisakah saya menolak? Penatua berjubah hijau kehilangan kata-kata setelah dibantah, tetapi dia masih berteriak dengan marah, siapa kamu? Mengapa Anda menerobos masuk ke kebun herbal? Hentikan apa yang Anda lakukan dan biarkan pohon mepel hijau kuno pergi. Kalau tidak, orang tua ini tidak akan bersikap lunak padamu. Jitiansing mendengus dan berkata dengan sedih, Iblis pohon ini hampir membunuhku. Bagaimana aku bisa memaafkannya dengan begitu mudah? Kecuali Anda membuatnya meminta maaf kepada saya, saya tidak akan setuju. Sementara Jitiansing berdebat dengan sesepu berjubah hijau, lubang hitam di telapak tangan kanannya tidak diam. Itu gila melahap kekuatan Jade Green Demon King. Penatua berjubah hijau tidak tahan lagi. Dia tidak lagi menyanyiakan nafasnya dan menyerang dengan teriakan rendah. Brat, kamu tidak masuk akal. Orang tua ini tidak bisa diganggu untuk berbicara omong kosong denganmu. Terima hukumanmu. Saat dia mengatakan itu, sesepu berjubah hijau mengangkat tangan kanannya dan melambaikan lengan bajunya. Telapak tangan besar berwarna lima yang menutupi langit terbanting dari langit. Swosh! Telapak lima warna dengan radius 10 meter itu seperti gunung yang runtuh. Itu langsung menghantam kepala Ji Tian Xing. Udara ke segala arah tiba-tiba terjepit dan ruang itu sepertinya tertutup rapat. Tekanan besar menyebabkan ekspresi Ji Tian Xing berubah. Ketakutan yang mendalam muncul di matanya. Dia dapat segera menentukan bahwa tetua berjubah hijau itu adalah kultifator rilem penyempitan jiwa setengah langka atau kultifator rilem penyempitan jiwa. Pada saat kritis ini, dia mengangkat telapak tangan kirinya tanpa ragu dan mengaktifkan kekuatan True Scarlet Fire. Telapak tangan pembakaran langit. Lengan kirinya memerah seperti magma. Api merah dimuntahkan dari telapak tangannya dan memadat menjadi telapak api besar yang menghantam telapak tangan lima warna. Lubang hitam di tangan kanannya masih melahap kekuatan Jade Green Demon King dan dengan cepat menyempurnakan tubuh spiritual Asurewood. Ledakan. Di tengah suara keras yang memekakkan telinga, telapak langit yang terbakar dan telapak raksasa lima warna bertabrakan dengan keras, meledak menjadi api yang menutupi langit dan matahari, meledakkan badai yang dahsyat dan menakutkan. Api meminjam momentum angin dan menyapu pohon mepel hijau kuno dengan keras, mengubah kanopi yang rimbun menjadi lautan api. Cabang-cabang layu dan daun-daun layu yang telah dikeringkan dari kekuatan kayu Asure mereka langsung tersulut menjadi api yang mengamuk dan asap hitam membumbung ke langit. Raja Iblis Jade Green menderita dan menjerit kesakitan. Dia sangat marah dan tertekan sehingga dia hampir muntah darah. Sky Burning Palm memblokir serangan sesepuh berjubah hijau. Kedua telapak tangan raksasa itu hancur pada saat bersamaan dan dengan cepat menghilang ke langit. Penatua berjubah hijau melihat bahwa Jitian Singh telah memblokir serangannya dan tidak terluka. Muridnya menyempit dan dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Eh, kamu bocah. Sebenarnya bisa memblokir serangan orang tua ini. Meskipun tetua berjubah hijau hanya menggunakan 30% dari kekuatannya, itu sebanding dengan kultifator rilem penyempitan jiwa setengah langkah. Dia awalnya berpikir bahwa serangan telapak tangan barusan pasti akan dapat melukai Jitian Singh dengan parah. Hasilnya diluar dugaannya dan membuatnya semakin penasaran dengan Jitian Singh. Tentu saja, pohon mepel hijau kuno dibakar hingga kondisi yang mengerikan. Banyak cabangnya gundul, yang membuatnya semakin marah. Nak, aku tidak berharap kamu memiliki kemampuan. Saya ingin melihat apakah Anda dapat memblokir serangan ini. Setelah mengatakan itu, sesepu berjubah hijau melambaikan tangan kanannya lagi dan menembakkan tiga pedang raksasa yang menyilaukan dengan cahaya kemasan ke arah Jitian Singh. Pada saat yang sama, tubuh Jitian Singh memancarkan cahaya spiritual kayu azure dan aura yang agung. 742 Ketika Jitian Singh memurnikan tubuh spiritual Greenwood, gelombang besar dari esensi sejati meletus dari tubuhnya. Kekuatannya telah meningkat pesat. Dia selangkah lebih dekat ke Sky Origin Stage LFV7. Selain itu, kekuatan hidupnya telah berlipat ganda. Umurnya telah mencapai batas Sky Origin Stage. Itu mendekati 500 tahun. Keuntungan yang begitu besar membuatnya merasa bersyukur dan bersemangat. Namun, tiga pedang emas dari sesepuh berjubah hijau hendak memukul kepalanya dengan kekuatan penghancur. Itu tampak seperti gerakan biasa. Itu hanya gerakan santai dari sesepuh berjubah hijau. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang kultifator Soul Tempering Stage yang kuat. Pedangnya sangat kuat. Tiga pedang emas itu panjangnya sekitar 30 meter. Tidak hanya mereka memiliki niat pedang yang tidak bisa dihancurkan, tetapi mereka juga mengandung kekuatan alam yang tak berbentuk. Dengan Jitiansing sebagai pusatnya, ruang dalam seribu meter disegel oleh kekuatan alam. Ruang itu hampir membeku. Jitiansing ditekan oleh kekuatan alam. Dia tidak bisa melarikan diri atau menghindar. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan pedang emas itu turun. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memblokir mereka. Pada saat kritis ini, dia menggunakan segel pegunungan dan sungai tanpa ragu-ragu. Swosh! Segel pegunungan dan sungai memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu mengembang ribuan kali dan menjadi sebesar rumah. Itu melayang di atas kepala Jitiansing dan melindunginya. Pada saat berikutnya, ketiga pedang emas itu menghantam Sail of Mountains and Rivers. Dentang, 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 tiga suara benturan logam yang memekatkan telinga bergema di Herb Garden. Pedang cahaya keemasan yang tak tertandingi itu hancur di tempat, meledak menjadi jutaan pecahan cahaya keemasan yang tersebar ke segala arah. Jade Green Monster King yang malang dipukul lagi. Banyak cabang dan daunnya dihancurkan oleh energi kekerasan dan pecahan emas. Itu menjerit kesakitan. Bunga-bunga dan tanaman di sekitar pohon kuno terkoyak oleh angin kencang. Itu berantakan. Bahkan tanah dari Herb Garden terkena angin. Lubang yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di tanah. Segel pegunungan dan sungai memblokir serangan pedang emas. Jitiansing tidak terluka. Melihat pemandangan ini, lelaki tua berjubah hijau itu mengerutkan kening, dan jejak keterkejutan muncul di matanya. Ini harta karun magis tingkat jiwa. Siapa anak ini? Dia benar-benar memiliki harta sihir tingkat jiwa. Meskipun sesepuh berjubah hijau tidak mengenali bahwa segel pegunungan dan sungai adalah segel emas penguasa wilayah, sesepuh berjubah hijau tidak mengenalinya. Tapi dia juga mengerti bahwa seorang ahli muda yang mampu memiliki harta karun sihir tingkat jiwa pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Berat, kamu siapa? Beritahu saya nama anda. Orang tua berjubah hijau untuk sementara menghentikan serangannya dan menatap Jitiansing dengan tatapan membara saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Jitiansing menyingkirkan segel pegunungan dan sungai dan memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Dia berkata tanpa ekspresi, Apakah menurut anda masalah ini dapat dihapuskan jika saya memberitahu anda nama saya? Pria tua itu mengerutkan kening dan berteriak dengan suara bermartabat, Kamu mau? Anda menerobos masuk ke kebun herbal tanpa izin dan melukai pohon mepel hijau kuno orang tua ini. Bagaimana orang tua ini bisa melepaskanmu dengan begitu mudah? Tidak peduli siapa anda atau latar belakang apa yang anda miliki, orang tua ini akan menjatuhkan anda hari ini dan menghukum anda dengan keras. Saat dia berbicara, lelaki tua berjubah hijau itu perlahan mengangkat tangannya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat dan mendominasi. Sebelumnya, dia menyerang dengan satu tangan dan hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Pada akhirnya, dia tidak dapat menangkap Jitian Sing dalam dua gerakan berturut-turut. Tidak hanya dia kehilangan muka, tapi dia juga menyperburuk luka Jade Green Demon King. Dia akhirnya marah. Dia akan menggunakan semua kekuatannya untuk menjatuhkan Jitian Sing dalam satu gerakan. Saat lelaki tua berjubah hijau itu mengaktifkan kekuatannya, angin kencang bertiup ke segala arah di langit. Udara juga menjadi ganas dan ganas. Seluruh kebun herbal disegel oleh kekuatan tak terlihat dan akan membentuk domain. Akhirnya, aura lelaki tua berjubah hijau itu mencapai puncaknya dan hendak menyerang. Jitian Sing juga bertindak seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan hendak menggunakan kartu trufnya untuk memblokir serangan orang tua itu. Tepat pada saat ini, suara yang jelas dan merdu datang dari luar kebun herbal. Tiansing, Tiansing, kamu di mana? Ini adalah suara wanita. Itu seperti suara alam dan mengandung sedikit rasa dingin. Namun, suara ini dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Ketika lelaki tua berjubah hijau dan Jitian Sing mendengar suara ini, ekspresi mereka berubah, dan mereka dengan cepat berhenti menyerang. Keduanya berbalik untuk melihat pintu masuk kebun herbal pada saat bersamaan. Niat pertempuran yang menumpuk di tubuh mereka dengan cepat ditarik. Segera setelah itu, seorang wanita cantik dengan gaun putih panjang dengan aura sedingin peri muncul di pintu masuk kebun herbal. Dia diblokir di luar oleh barisan pertahanan kebun herbal dan melihat ke taman dengan cemas. Ketika lelaki tua berjubah hijau itu melihatnya, dia segera menarik kekuatan misterius dan besarnya dan terbang sambil tersenyum. Swoosh! Sosoknya melintas dan berteleportasi ke pintu masuk kebun herbal. Matanya lembut saat dia bertanya dengan nada ramah, Yao Yao, kenapa kamu ada di sini? Tanpa diragukan lagi, wanita cantik berbaju putih yang datang secara tak terduga ini adalah Yun Yao. Ketika dia melihat lelaki tua berjubah hijau yang tampak baik hati itu, dia segera mengungkapkan senyum tipis dan dengan cepat membungkuk. Yao Yao menyapa kakek. Pria tua berjubah hijau itu mengangguk sambil tersenyum. Dia melambaikan tangannya untuk membuka gerbang kebun herbal dan menghapus barisan pertahanan. Yun Yao dengan cepat melangkah ke kebun herbal dan berjalan ke depan pria tua berjubah hijau itu. Dia bertanya, Kakek, apakah kamu melihat Tian Xing? Apakah dia pernah ke sini sebelumnya? Tian Xing, pria tua berjubah hijau itu mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi bingung. Maksudmu Ji Tian Xing, apakah dia mer-right yang ayahmu ceritakan padaku? Yun Yao menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Dia menganggup dan berkata, Ya, itu dia. Dia mengenakan jubah putih dan berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dia tinggi dan lurus dan memiliki wajah yang tampan. Ketika lelaki tua berjubah hijau itu mendengar kata-katanya, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Dia tanpa sadar menoleh dan menatap Ji Tian Xing di kebun herbal. Yun Yao mengikuti pandangannya dan segera melihat Ji Tian Xing di langit. Tian Xing, Anda benar-benar di sini. Ketika dia melihat Ji Tian Xing, Yun Yao menghela nafas lega. Ada sedikit kegembiraan dalam suaranya. Namun, dia langsung melihat pemandangan di kebun herbal. Pohon mepel hijau kuno yang setengah layu, serta kawah dan bunga yang pecah di tanah, tidak diragukan lagi membuktikan bahwa pertempuran telah terjadi di sini sebelumnya. Seberapa pintar Yun Yao? Ketika dia melihat kekacauan di kebun herbal, dia langsung menebak alasannya. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menatap Ji Tian Xing dengan tak percaya dan kemudian menatap pria tua berjubah hijau di sampingnya. Kakek, apakah kamu baru saja bertengkar dengan Tian Xing? Uh, wajah lelaki tua berjubah hijau itu langsung dipenuhi keterkejutan. Dia tidak tahu bagaimana menjawab Yun Yao. Dia menoleh untuk melihat Ji Tian Xing dan berkata dengan nada aneh, Kamu Ji Tian Xing. Jenius nomor satu umat manusia yang disebutkan Yun Zhong Qi, kaisar rumah raja dan penguasa wilayah Tian Chen, apakah itu kamu? Ji Tian Xing terbang ke pintu masuk taman herbal dan datang ke sisi pria tua berjubah hijau dan Yun Yao. Dia juga terkejut. Dia memandang lelaki tua berjubah hijau itu dengan ekspresi rumit dan bertanya dengan tak percaya, Kamu kakek Yao Yao. Lalu bukankah Anda, Dokter Ajaib Baili? 743 Melihat reaksi mereka, Yun Yao semakin yakin dengan tebakannya. Dia memandang Ji Tian Xing dengan prihatin dan bertanya dengan cemas, Tian Xing, mengapa kamu datang ke kebun herbal kakek? Apakah dia menyakitimu? Perhatian dan perhatian Yun Yao menghangatkan hati Ji Tian Xing. Ketika Dokter Ajaib Baili mendengar kata-katanya, dia menjadi semakin malu dan menghela nafas dalam hati. Huh. Gadis-gadis benar-benar bias terhadap orang luar. Ji Tian Xing melambaikan tangannya pada Yun Yao dan menghiburnya, Yao Yao, aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Baru saja, saya memiliki kesalahpahaman dengan Miracle Dr. Baili, jadi kami mengalami konflik dan bertukar beberapa gerakan. Namun, dia menunjukkan belas kasihan dan saya tidak terluka. Oh ya, Yao Yao, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Yun Yao melihat bahwa dia tidak terluka dan merasa sedikit lega. Dia dengan cepat menjelaskan, Aku sudah lama menunggumu di mata air roh di gunung belakang, tetapi kamu tidak datang untuk menemukanku. Saya mencari Anda di mana-mana di Cloud Spirit Palace tetapi tidak dapat menemukan Anda, jadi saya pribadi pergi ke Taman He Feng. Pelayan di Taman He Feng memberitahu saya bahwa Anda telah pergi ke gunung belakang untuk menemukan saya. Saya menduga Anda tidak dapat menemukan tempat itu dan kemungkinan besar salah jalan, jadi saya datang ke sini untuk menemukan Anda. Saya tidak berharap Anda ada di sini. Mendengar kata-katanya, Ji Tian Xing akhirnya mengerti apa yang telah terjadi dan samar-samar memahami sesuatu. Yun Yao menatap Dr. Ajaib Baili dan berkata dengan nada yang sedikit mencelah, Kakek, kamu ahli hebat di alam pemurnian roh. Bagaimana kamu bisa bertarung dengan seorang junior? Terlebih lagi, Tian Xing hampir kehilangan nyawanya untuk menyelamatkan saya. Dia bahkan kehilangan banyak vitalitasnya. Jika saya datang sedikit kemudian, saya tidak tahu masalah apa yang akan terjadi. Dr. Ajaib Baili sangat mencintai Yun Yao. Dia telah berkeliling dunia selama ini dan tidak bisa mengurus Yun Yao dan Baili Ning Su. Dia penuh rasa bersalah. Mendengar kata-kata Yun Yao, meskipun dia sedikit tertekan dan dia niaya, dia tidak marah sama sekali. Wajah lamanya menunjukkan senyum pahit dan menjelaskan kepada Yun Yao, Yao Yao, kamu tidak bisa menyalahkan kakek untuk ini. Kakek sedang merawat tumbuhan di kebun. Siapa yang tahu bahwa anak ini tiba-tiba masuk ke kebun herbal dan menggunakan teknik rahasia untuk melahap kekuatan pohon mepel hijau kuno. Pohon mepel hijau kuno itu adalah spesies purba yang kakek telah habiskan beberapa tahun untuk menemukannya di rawa besar tanah air selatan. Itu sangat langka dan berharga. Bocah ini, tidak hanya melahap kekuatan pohon mepel hijau kuno, dia juga hampir menghancurkan seluruh pohon mepel hijau kuno. Yao, katakan padaku, bagaimana kakek tidak marah? Kakek tidak mengenalnya dan dia tidak memberi tahu kami namanya. Tentu saja, kakek harus menghukumnya. Setelah Yun Yao selesai mendengarkan kata-kata Divine Dr. Bailey, dia mengerti jalannya acara. Dia mengerutkan alisnya dan menarik lengan Miracle Dr. Bailey. Dia bertingkah seperti anak manja dan berkata, Kakek, ini adalah kesalahpahaman. Anda tidak bisa menyalahkan Tian Xing. Dia awalnya memulihkan diri di kediamannya. Saya mengirim seseorang untuk menemukannya dan memintanya untuk datang ke mata air roh di belakang gunung untuk menemukan saya. Dia tidak terbiasa dengan jalanan di Cloud Spirit Palace. Dia mungkin telah mengambil jalan yang salah dan tidak sengaja datang ke sini. Dia pasti tidak akan menghancurkan pohon mepel hijau kuno Anda dengan sengaja. Melihat Yun Yao membela Ji Tian Xing, Dr. Ajaib Bailey tidak tahu harus tertawa atau menangis. Arai debu ilusi dipasang di luar. Kebun herbal juga memiliki susunan pertahanan. Bagaimana dia bisa secara tidak sengaja masuk? Kakek memberitahumu cara mengaktifkan ilusion dasarai. Itu sebabnya Anda bisa melewati arai dan datang ke sini. Miracle Dr. Bailey tercengang saat mengatakan ini. Dia segera bereaksi dan memikirkan suatu masalah. Dia menatap Ji Tian Xing dengan mata cerah dan bertanya, Nak, bagaimana kamu masuk? Apakah Anda memecahkan susunan debu ilusi dan susunan pertahanan kebun herbal? Dr. Ajaib Bailey menatap Ji Tian Xing dengan tatapan membara. Nada suaranya aneh dan hatinya dipenuhi antisipasi. Secara tidak sadar, dia tidak percaya bahwa Ji Tian Xing dapat mematahkan kedua susunan tersebut. Bagaimanapun, itu adalah Heaven Essence Array tingkat tertinggi yang diadirikan secara pribadi. Itu sangat misterius dan kuat. Tapi Ji Tian Xing menganggup dengan tenang dan menjelaskan, Saya memang memecahkan dua lari. Namun, ini semua salah paham. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Mata Miracle Dr. Bailey membelalak tak percaya saat dia berteriak kaget. Itu adalah Heaven Essence Array tingkat tertinggi yang saya buat sendiri. Anda benar-benar memecahkannya dalam waktu singkat. Bagaimana ini mungkin? Ji Tian Xing tersenyum malu dan tidak menjawab. Yun Yao menunjukkan ekspresi bangga dan berkata kepada Miracle Dr. Bailey, Kakek, kamu mungkin tidak tahu, Tapi pencapaian susunan Tian Xing sudah layak disebut sebagai Grand Master Susunan. Array di bawah peringkat roh tidak bisa membuatnya bingung sama sekali. Miracle Dr. Bailey bahkan lebih terkejut lagi. Dia memandang Ji Tian Xing dengan tatapan membara dan bergumam, Tidak heran Yun Zhongqi begitu murah hati dengan pujiannya dan sangat menyukaimu. Nak, kamu hanya berada di Sky Origin tahap 6, Tetapi kamu dapat memblokir dua seranganku dan bahkan menghancurkan susunanku. Kamu memang ajaib. Ketika Miracle Dr. Bailey baru saja kembali ke Cloud Spirit Palace, Yun Zhongqi telah memberitahunya tentang Ji Tian Xing dan Yun Yao. Yun Zhongqi tidak hanya memperkenalkan latar belakang Ji Tian Xing, Tetapi dia juga memberitahu dia tentang banyak perbuatan mulianya. Dia sangat puas dengannya. Dr. Ajaib Bailey menyayangi Yun Yao. Secara alami, dia mencintainya dan anjingnya. Dia juga memiliki kesan yang baik tentang Mer. Raid Yun Yao dan selalu ingin mencari kesempatan untuk bertemu dengannya. Hari ini, dia akhirnya bertemu Ji Tian Xing dengan matanya sendiri. Meski cara mereka bertemu sedikit spesial dan prosesnya sedikit canggung. Namun, dia secara pribadi bertarung dengan Ji Tian Xing dan mengetahui kekuatan Ji Tian Xing dengan lebih baik. Itu sebabnya dia menghela nafas. Yun Yao melihat bahwa kesan kakeknya tentang Ji Tian Xing telah berubah secara signifikan. Suasananya juga jauh lebih santai. Dia mengambil kesempatan untuk mengatakan, Kakek, ini hanya kesalahpahaman. Tian Xing tidak bermaksud menyinggungmu. Kamu orang tua yang murah hati. Tolong jangan terlalu perhitungan dengan Tian Xing, kan? Ji Tian Xing juga dengan cepat membungkuk kepada Dr. Ajaib Bailey dan berkata dengan nada meminta maaf, Dr. Ajaib Bailey, saya baru saja tidak mengetahui identitas Anda. Maafkan saya karena menyinggung Anda. Kemarahan Dr. Ajaib Bailey telah hilang lebih dari setengahnya. Meskipun pohon mepel hijau kuno disiksa setengah mati dan itu membuat hatinya sakit. Namun, demi Yun Yao, dia tidak mengejar kejahatan Ji Tian Xing. Dia membelai janggut putihnya dan sedikit mengangguk. Karena Yao Yao sangat melindungimu dan masalah ini hanyalah kesalahpahaman, bagaimana mungkin orang tua ini tidak melepaskannya. Ji Tian Xing, orang tua ini tidak akan memperhitungkanmu demi Yao Yao. Masalah ini sudah berakhir. Untungnya, pohon mepel hijau kuno belum dihancurkan. Orang tua ini akan merawatnya selama beberapa tahun dan perlahan akan pulih. Melihat Dr. Ajaib Bailey memaafkan Ji Tian Xing, Yun Yao langsung tersenyum dan berkata kepadanya, Aku tahu itu. Kakek, kamu adalah orang yang paling murah hati. Terima kasih, kakek. Tingkat sanjungan tidak tinggi, tapi itu membuat Miracle Dr. Bailey sangat senang saat senyum ramah muncul di wajahnya. Dia memandang Yun Yao dengan ekspresi ramah dan berkata, Baiklah, Yao Yao. Kamu ambil kembali Tian Xing dulu. Kakek masih harus membereskan kekacauan di kebun obat. Tanpa diduga, Yun Yao tidak memiliki niat untuk pergi. Dia berkata dengan wajah penuh harapan, Kakek, Tian Xing terkikis oleh kutukan penghilang darah dan vitalitasnya telah rusak parah. Yao Yao tahu bahwa kahlian medismu tak tertandingi di dunia. Anda pasti dapat membantunya memulihkan dan memulihkan vitalitasnya, bukan? Mendengar kata-katanya, Dr. Ajaib Bailey tiba-tiba menatap kosong. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Yao Yao, kamu ingin kakek merawatnya? Tentu saja. Yun Yao dengan cepat menganggup dan berkata sambil tersenyum, Yao Yao ingin membawa Tian Xing menemuimu sebelumnya dan memintamu untuk mentraktirnya. Karena Anda telah melihat Tian Xing hari ini, mengapa Anda tidak menggunakan kesempatan ini untuk merawatnya? Dr. Ajaib Bailey merenung dan tidak berbicara, tetapi dia diam-diam tersenyum pahit di dalam hatinya. 744 Miracle Dr. Bailey tetap diam, sepertinya tidak mau membantu. Melihat adegan ini, Ji Tian Xing dengan cepat membujuk Yun Yao, Yao Yao, tidak perlu menyusahkan Dr. Ajaib Bailey. Aku sudah menghapus kutukan penghilang darah. Cedera dan kekuatan saya telah pulih. Tidak ada yang serius. Yun Yao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada prihatin, Tian Xing, meskipun kamu baik-baik saja sekarang, kutukan penghilang darah sangat ganas. Bagaimana jika ada bahaya tersembunyi? Keterampilan medis kakek tidak tertandingi di dunia. Biarkan dia melihat kondisi Anda. Hanya dengan begitu saya bisa benar-benar lega. Setelah mengatakan itu, dia menatap Dr. Ajaib Bailey dengan mata penuh harapan dan berkata dengan penuh semangat, kakek, tolong bantu Yao Yao kali ini. Mendesah. Dr. Ajaib Bailey menghela nafas tak berdaya. Dia tidak bisa menahan kegigihan Yun Yao, jadi dia menganggup dan setuju. Yao Yao, kamu sudah banyak bicara. Bagaimana bisa kakek tidak membantumu? Dia memandang Jitiansing dan perlahan mengulurkan tangan kanannya, melepaskan kekuatan tak terlihat dari jiwa ilahi yang menyelimuti Jitiansing. Jitiansing dengan cepat melambaikan tangannya dan menolak. Dia berkata dengan serius, Dr. Ajaib Bailey, Anda benar-benar tidak perlu membantu saya. Sebelum dia bisa selesai, Dr. Ajaib Bailey mengerutkan kening dan berteriak dengan suara yang dalam, hentikan omong kosong. Jangan manfaatkan aku, aku akan membantumu memeriksa lukamu. Anda hanya berdiri di sana dengan patuh. Jitiansing tiba-tiba terdiam dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Sai, sepertinya aku telah menyinggung kakek Yao Yao hari ini. Orang tua itu memiliki pendapat yang besar tentang saya. Melihat Dr. Ajaib Bailey tampak marah, dia tidak bisa menolak lagi. Dia hanya bisa berdiri diam dan membiarkan Dr. Ajaib Bailey menggunakan jiwa ilahinya untuk memeriksanya. Jiwa ilahi Dr. Ajaib Bailey menyelimuti Jitiansing secara diam-diam dan dengan hati-hati memeriksa kondisinya. Apakah itu kulit, daging, organ dalam, atau sum-sum tulangnya, tidak ada yang bisa disembunyikan di bawah penyelidikan jiwa ilahi. Tidak butuh waktu lama bagi Miracle Dr. Bailey untuk mengetahui kondisi fisiknya. Tubuh bocah ini sama sekali tidak terluka. Sepertinya dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kutukan disipasi darah. Divine Dr. Bailey mengerutkan alisnya saat jejak raguan melintas di matanya. Memanipulasi energi spiritualnya, dia terus menyelidiki dan menganalisis. Segera, dia menemukan hal lain yang mengejutkannya. Eh, kulit, daging, darah, dan tulang anak ini sebenarnya sangat keras. Pantas saja pohon mepel hijau kuno tidak mampu menembus kulitnya. Tubuh fisiknya telah ditempa secara ekstrim, sebanding dengan ahli rilem penyempurnaan jiwa setengah langkah. Anak ini benar-benar memiliki tubuh spiritual Greenwood. Dengan fisik tingkat surga yang langka, dia memang bisa disebut Genius Top. Tidak heran dia bisa melahap kekuatan pohon mepel hijau kuno. Divine Dr. Bailey penuh keterkejutan dan harapan. Dia terus menggunakan teknik rahasia jiwa untuk menyelidiki situasi Jitian Singh dengan lebih hati-hati. Meridian bocah ini sangat aneh. Orang normal hanya memiliki 9 meridian utama, tetapi dia sebenarnya memiliki 18 meridian. Selain itu, setiap meridian bersinar dengan cahaya keemasan dan telah ditempa menjadi sangat tangguh. Dia benar-benar memiliki 108 titik akupuntur. 36 titik akupuntur lebih banyak dari orang normal. Ini terlalu tak terbayangkan, bukan. Saya telah hidup selama 300 tahun dan belum pernah melihat meridian dan titik akupuntur yang begitu aneh. Orang aneh macam apa dia? Dia benar-benar memiliki fisik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semakin banyak divine Dr. Bailey menyelidiki, semakin banyak rahasia yang dia temukan, dan dia semakin terkejut dan terkejut. Dia bahkan merasa bahwa wawasannya telah diperluas. Dia tidak percaya bahwa sebenarnya ada seseorang di dunia ini yang memiliki fisik yang luar biasa. Sebagai dokter ilahi, dia lebih jelas dari siapapun bahwa tubuh fisik, meridian, dan titik akupuntur adalah dasar dari seni bela diri. Itu menentukan bakat seni bela diri seorang seniman bela diri. Untuk fisik khusus seperti Jitian Singh, dia tidak hanya memiliki bakat seni bela diri yang tak tertandingi, prestasi seni bela dirinya di masa depan juga tak terbayangkan. Fisik anak ini sangat istimewa. Aku ingin tahu seperti apa Yuan dan yang dipadatkannya. Pikiran ini terlintas di benak dokter ilahi Bailey saat dia menggunakan energi spiritualnya untuk menyelidiki dan Tian Ji Tian Singh. Namun, ketika energi spiritualnya mencapai sekitar dan Tian Ji Tian Singh, itu diblokir oleh kekuatan misterius yang tak terlihat. Dia tidak bisa mendeteksi situasi dan Tian Ji Tian Singh sama sekali. Yang bisa dia lihat hanyalah kabut abu-abu buram. Dan Tian anak ini sebenarnya dilindungi oleh kekuatan misterius dan kuat. Bahkan energi spiritualku tidak bisa mendeteksinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Rahasia apa yang disembunyikan anak ini di tubuhnya? Divine Dr. Bailey bahkan lebih terkejut lagi. Hatinya dipenuhi dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Tidak peduli seberapa berpengetahuannya dia, dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Pantas saja anak ini dikenal sebagai genius nomor satu umat manusia. Dia memiliki kekuatan yang begitu kuat di usia yang begitu muda. Dengan bakat dan bakat seni bela dirinya, dia akan segera menjadi ahli rilem kultifasi roh. Bahkan sangat mungkin dia akan menerobos ke alam jiwa primordial dalam seratus tahun. Seorang ahli alam jiwa primordial yang bahkan belum berusia seratus tahun. Dia benar-benar genius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak, dia adalah iblis yang luar biasa. Memikirkan hal ini, hati Dr. Ajaib Bailey dilanda gelombang badai, melahirkan kegembiraan yang kental. Dia menatap Jitian Singh dengan tatapan membara. Sementara dia bersemangat, dia juga merasa bangga dan bersyukur untuk Yun Yao. Yao Yao benar-benar memiliki mata yang bagus untuk bakat. Dia benar-benar dapat memilih setan seperti Jitian Singh dari masa. Pantas saja Yao Yao begitu tergila-gila padanya dan Yun Song Ki sangat menyukainya. Di seluruh negara tengah, tidak ada yang lebih menonjol dari Jitian Singh. Divine Doctor Bailey bukan hanya ahli spiritual tifasian rilem tapi juga Divine Doctor yang tiada taranya. Penilaian dan pengetahuannya sangat unik dan akurat. Dia belum pernah melihat Jitian Singh sebelumnya. Dia hanya mendengar tentang Jitian Singh dari Yun Song Ki dan Bai Li Ning Su. Saat itu, dia tidak percaya bahwa Jitian Singh sehebat itu. Dia selalu skeptis. Hari ini, dia melihat Jitian Singh dengan matanya sendiri. Dia bahkan memeriksa bakat, fondasi, dan fisik Jitian Singh. Dia akhirnya mempercayai kata-kata Yun Song Ki. Faktanya, dia bahkan merasa penilaian Yun Song Ki terhadap Jitian Singh tidak cukup akurat. Menurutnya, Jitian Singh lebih dari jenius nomor satu umat manusia. Di seluruh benua Tian Suan, tidak ada yang lebih menonjol dari Jitian Singh. Bocah ini bisa disebut jenius nomor satu di benua. Memikirkan hal ini, Divine Dr. Bai Li dengan cepat menarik kembali Divine Soul-nya. Dia menganggup dengan penuh semangat dan memuji dengan wajah bersyukur, Bagus. Bagus. Itu hebat. Jitian Singh dan Yun Yao bingung dengan reaksi gelisah sangsuan. Mereka dipenuhi dengan keraguan. Yun Yao mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, Kakek, ada apa denganmu? Apa yang hebat? Batuk? Batuk dokter ilahi Bai Li kembali sadar dan pura-pura batuk untuk menutupi rasa malunya. Ekspresinya menjadi tenang kembali. Mengelus janggut putihnya, dia berkata kepada Yun Yao dengan wajah ramah, Tentu saja, saya berbicara tentang Luka Jitian Singh. Aku sudah memeriksanya dengan hati-hati. Tidak ada luka di tubuhnya, dan tidak ada sisa kutukan. Dia tidak bisa lebih baik. Yun Yao lega saat mendengar ini. Namun, dia merasa reaksi kakeknya agak aneh. Dia bertanya dengan cemas, Kakek, kamu tidak berbohong padaku, kan? Apakah Tian Singh benar-benar baik-baik saja? Divine Dr. Bai Li menatapnya dan berkata dengan nada bermartabat, Anakmu, bagaimana aku bisa berbohong padamu? Yun Yao benar-benar lega. Dia membungkuk padanya dan berkata, Terima kasih atas bantuanmu, kakek. Jitian Singh juga membungkuk padanya dan berterima kasih padanya. Divine Dr. Bai Li mengelus janggutnya dan menganggup dengan tenang, Baiklah, jika tidak ada lagi, kamu bisa kembali. Kakek, kami tidak akan mengganggumu lagi. Kami akan pergi sekarang. Yun Yao buru-buru membungkuk dan pergi. Kemudian, dia meninggalkan kebun herbal bersama Jitian Singh. Divine Dr. Bai Li berdiri di pintu masuk kebun herbal. Melihat punggung Jitian Singh dan Yun Yao, senyum puas muncul di matanya. 745 Satu jam kemudian, Jitian Singh dan Yun Yao meninggalkan punggung gunung dan kembali ke Taman Hefeng. Setelah menutup pintu, keduanya memasuki ruang kerja dan mulai berbicara secara diam-diam. Yun Yao memandang Jitian Singh dan bertanya dengan nada serius, Tian Singh, aku meminta pelayan, Aji Yu, untuk mencarimu. Bagaimana kamu salah jalan dan lari ke kebun herbal kakek? Bukankah Aji Yu membawamu ke sana secara pribadi? Jitian Singh menganggup dan berkata dengan tenang, pelayan itu berkata bahwa pelayan tidak diizinkan memasuki area terlarang, jadi dia menunjukkan jalan untukku dan menyuruhku untuk pergi ke kanan. Saya berjalan di sepanjang jalan di sebelah kanan dan masuk ke dalam barisan ilusi. Setelah saya memecahkan barisan, saya tiba di pintu masuk kebun herbal Dr. Ajaib Bai Li. Jadi begitu, Yun Yao tiba-tiba mengerti. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia berpikir, Aji Yu telah berada di Cloud Spirit Palace selama 20 tahun dan sangat paham dengan situasi di istana. Dia harus tahu bahwa sisi kiri garpu adalah mata air roh, dan sisi kanan adalah kebun herbal kakek. Sepertinya dia sengaja mengarahkan Tian Singh ke arah yang salah, yang menyebabkan Tian Singh jatuh ke dalam susunan ilusi dan masuk ke kebun herbal kakek. Memikirkan hal ini, ekspresi Yun Yao menjadi dingin, dan sedikit kemarahan muncul di hatinya. Aji Yu hanyalah seorang pelayan. Dia pasti tidak punya nyali untuk menjebak Tian Singh. Kemungkinan besar sepupu memerintahkannya untuk melakukannya. Mengapa sepupu melakukan ini? Susunan ilusi itu bukanlah susunan pembunuh, jadi tidak akan membahayakan nyawa Tian Singh. Namun, Tian Singh terjebak dalam susunan ilusi. Jika dia tidak bisa memecahkan arrai, dia akan terjebak setidaknya setengah bulan. Mengapa sepupu membuat jebakan untuk menjebak Tian Singh? Ini jelas pertama kali dia bertemu Tian Singh, dan dia tidak punya dendam dengan Tian Singh. Selain itu, sepupu selalu sangat bijaksana dan sangat dihargai serta dipercaya oleh ibu saya. Memikirkan hal ini, tubuh Yun Yao tiba-tiba menegang, dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Mungkinkah, ibuku menyuruh sepupu untuk melakukan ini? Di permukaan, dia menerima Tian Singh, tetapi kenyataannya, dia masih tidak setuju dengan saya bersama Tian Singh. Suasana hati Yun Yao tiba-tiba menjadi sedikit suram, dan matanya menjadi kecewa dan marah. Jitian Singh merasakan ada yang salah dengan dirinya dan buru-buru bertanya, Yao Yao, ada apa? Yun Yao kembali sadar dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku baik-baik saja, aku hanya sedikit takut dan lega. Untungnya, saya tiba tepat waktu dan kakek tidak menyakitimu. Jika saya sedikit terlambat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak akan ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Jitian Singh dengan cepat menghiburnya, Yao Yao, kamu terlalu khawatir. Dr. Bai Li adalah senior yang sangat dihormati dan baik hati. Bahkan jika dia marah, dia tidak akan membunuhku. Paling-paling, dia akan menangkapku dan menghukumku. Yun Yao menganggup dan berkata dengan nada menyalahkan diri sendiri, Tian Singh, aku tidak memikirkan ini dan ceroboh. Saya pikir tidak akan ada konspirasi di rumah saya sendiri, jadi saya lengah. Saya tidak menyangka bahwa saya hampir membuat kesalahan besar. Nanti, saya akan mengirim pelayan terpercaya untuk melayani Anda di Taman Hefeng. Jika ada sesuatu, saya akan membiarkan dia menyampaikan pesan. Jitian Singh awalnya ingin menolak, tapi dia takut Yun Yao akan khawatir, jadi dia menganggup dan setuju. Bagus, setidaknya tidak ada yang akan memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan dari ini. Saya tidak menyangka bahwa Cloud Spirit Palace juga tidak damai. Seseorang benar-benar ingin menyakitiku. Mulai sekarang, saya akan lebih berhati-hati dan tidak akan membuat Anda kesulitan. Yun Yao memegang tangannya dan dengan lembut menggelengkan kepalanya, Tian Singh, selama itu berhubungan denganmu, itu bukan masalah bagiku. Saya tidak takut masalah. Aku hanya takut kamu akan terluka. Ji Tian Singh menganggup dan tersenyum. Dia membuka tangannya dan memeluknya. Keduanya saling berpelukan mesra dan meringkuk erat. Meskipun mereka berdua tidak berbicara, pikiran mereka terhubung. Mereka memahami kekhawatiran dan kekhawatiran satu sama lain. Keduanya saling mesra untuk sementara waktu. Kemudian Yun Yao berdiri dan meninggalkan Taman Hefeng. Setelah dia meninggalkan Taman Hefeng, hampir tengah hari, Yun Yao tidak kembali ke istananya. Dia langsung pergi ke kediaman Sufei Fan untuk menemukannya. Setengah jam kemudian, dia memasuki rumah tempat tinggal Sufei Fan. Ketika para penjaga di gerbang melihatnya, mereka tidak berani berhenti atau bertanya. Mereka segera berlutut di tanah dan memberi hormat dengan hormat. Salam, nona. Yun Yao mengabaikan mereka. Dia melangkah melewati gerbang dengan wajah beku, melewati rumah yang penuh dengan ramuan, dan berjalan ke aula dan ruang tamu yang bermartabat. Dua pelayan pintar dengan cepat menuangkan teh untuknya dan menyiapkan tempat duduk untuknya. Namun, Yun Yao berdiri di aula tanpa ekspresi. Dia tidak punya niat untuk duduk. Dia memerintahkan dengan suara dingin, pergi dan laporkan ke Tuan Muda. Minta dia datang ke aula untuk menemuiku. Kedua pelayan itu tertegun. Mereka tahu bahwa Yun Yao tidak datang dengan niat baik, jadi mereka segera meninggalkan aula untuk melaporkan berita tersebut. Tidak butuh waktu lama bagi Su Fei Fan untuk datang setelah mendengar kabar tersebut. Dia dengan anggun melangkah ke aula dengan kipas lipat giyok ungu. Ketika dia melihat sosok Yun Yao, dia segera menunjukkan senyum hangat dan berkata dengan nada lembut, Sepupu Yao Yao, mengapa kamu tiba-tiba ingin melihat sepupumu hari ini? Sepupu, jangan berdiri di sana. Silakan duduk dan bicara. Su Fei Fan berjalan ke arah Yun Yao dan memintanya untuk duduk dan minum teh. Namun, Yun Yao meliriknya dengan acu-ta'acu dan berkata dengan suara yang dalam, minta para pelayan untuk pergi. Ada sesuatu yang inginku beritahukan padamu. Jantung Su Fei Fan tiba-tiba berdebar saat melihat reaksinya. Dia memiliki firasat buruk. Namun, dia tetap tenang di permukaan dan tetap mempertahankan senyum lembut dan elegan. Dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada pelayan dan penjaga untuk pergi. Ketika para pelayan pergi dan hanya mereka berdua yang tersisa di aula, Su Fei Fan berkata dengan tenang, Sepupu Yao Yao, kamu bisa mengatakan apa yang ingin kamu katakan sekarang. Yun Yao menatapnya tajam dan berkata dengan nada dingin dan tegas, Su Fei Fan, Tian Xing adalah suamiku. Aku tidak akan menikahi orang lain selain dia dalam hidup ini. Aku harus menjadi tua bersamanya. Tidak seorang pun, bahkan ibu saya, dapat menghentikan saya bersama Tian Xing. Su Fei Fan berpura-pura tidak mengerti arti kata-katanya. Dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Tentu saja, Tian Xing dan kamu adalah pasangan yang cocok di surga. Pria berbakat dan wanita cantik, pasangan yang sempurna. Bahkan jika selir tidak setuju dengan Anda bersama untuk saat ini, dia akan menerima Ji Tian Xing cepat atau lambat. Bagi saya, saya selalu memberkati Anda dari awal sampai akhir. Kalau tidak, saya tidak akan memberi tahu Anda tentang Nirvana Crystal dan membantu Anda menyelamatkan Ji Tian Xing. Yun Yao sedikit mengernyit dan berkata dengan nada dingin, karena kamu tahu ini, kamu harus belajar menjadi lebih pintar dan berhenti berpikiran bengkok. Jika Anda keras kepala dan berani melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi Tian Xing, jangan salahkan saya karena kejam. Saat itu, tidak akan ada tempat untukmu di Istana Yun Ling. Wajah Su Fei Fan tiba-tiba menegang dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia bertanya dengan bingung, Yao Yao, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak bisa mengerti apa yang Anda katakan? Bagaimana saya bisa tidak menyukai Tian Xing? Apakah Anda salah paham? Yun Yao meliriknya, tapi tidak ingin menyanyiakan nafasnya untuknya. Dia berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak. Aku tahu yang sebenarnya. 746 Setelah Yun Yao mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Dia segera pergi. Su Fei Fan berdiri di aula dan melihat punggung Yun Yao saat dia pergi. Wajahnya berubah suram. Saya tidak berharap bahwa saya tidak bisa menyembunyikannya dari Yun Yao. Dia menemukan kebenaran begitu cepat. Ji Tian Xing, anak nakal itu, terjebak dalam arai debu ilusi. Bagaimana dia bisa menghancurkannya begitu cepat? Orang aneh macam apa dia? Aku sudah sangat berhati-hati, tapi aku masih meremehkannya. Wajah tampan Su Fei Fan agak dingin. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin, serta kebencian yang kuat. Meskipun saya telah tinggal di Cloud Spirit Palace selama 20 tahun dan telah bekerja untuk bibi Yun Yao dengan setia, mereka tetap tidak memperlakukan saya sebagai keluarga mereka. Sebaliknya, Ji Tian Xing, bajingan itu, baru dua kali ke Cloud Spirit Palace dan belum menikah dengan Yun Yao. Sekarang, mereka memperlakukannya sebagai keluarga mereka. Yun Yao mengancamku dan bahkan ingin mengusirku dari Cloud Spirit Palace demi Ji Tian Xing. Saya sudah muak dengan penghinaan hidup di bawah atap orang lain. Su Fei Fan meraung di dalam hatinya. Penghinaan dan kemarahan yang mendalam menyebabkan wajahnya berkerut dan matanya melonjak dengan kebencian yang mendalam. Tanpa sadar, dua hari telah berlalu. Hari ini adalah hari kelima Ji Tian Xing tinggal di Cloud Spirit Palace. Sejak kejadian itu, Ji Tian Xing telah tinggal di Taman He Feng untuk berlatih keterampilan menundukan setan hati murni. Dia bahkan tidak melangkah keluar dari pintu halaman kecil. Saat dia terus berlatih, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang keterampilan menundukan setan hati murni. Dia merasa bahwa keterampilan ini misterius dan kuat. Dia telah memutuskan untuk berlatih keterampilan menundukan setan hati murni selain berlatih SWOT Heart Dao untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Selama dua hari terakhir, dia berlatih dalam pengasingan di kamarnya. Naga hitam kecil itu sedang tidur di kantong brokat 100 harta karun. Meskipun telah menyatakan ingin menemukan kristal naga sesegera mungkin sehingga dapat naik ke tahap asal surga dengan lancar. Namun, ia juga tahu bahwa Ji Tian Xing sibuk dengan hal lain dan tidak punya waktu untuk membantunya menemukan kristal naga. Itu hanya bisa menekan pikiran ini di lubuk hatinya dan diam-diam berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Ji Tian Xing, di sisi lain, tidak bisa tinggal diam. Setelah tinggal di kantong brokat 100 harta karun selama dua hari, dia merasa bosan dan ingin keluar untuk mencari udara segar. Ji Tian Xing tidak menghentikannya dan membiarkannya keluar dan bermain. Ia menikmati pemandangan dan keindahan di Cloud Soul Palace. Lagi pula, ada banyak pelayan dan pelayan di Cloud Spirit Palace. Mereka semua cantik dan enak dipandang. Tentu saja, ketika Ji Tian Xing bermain-main di Cloud Spirit Palace, dia ingat peringatan Ji Tian Xing dan tidak menimbulkan masalah. Sebaliknya, itu sangat cerdas dan berperilaku baik. Itu sangat dicintai oleh para pelayan Cloud Soul Palace dan bermain dengan mereka dengan sangat bahagia. Cloud Spirit Palace damai dan damai. Suasananya harmonis dan tenang. Hanya ada lima hari tersisa sampai jamuan ulang tahun Tabib Baili. Seluruh keluarga Yun sibuk dengan masalah ini. Istana dipenuhi dengan suasana meriah. Banyak pelayan dan pelayan sudah mulai menghiasi istana dengan lentera dan spanduk. Malam itu, langit malam gelap, tanpa bintang atau bulan. Ada sebuah kota yang jaraknya ribuan mil dari Cloud Soul Palace yang disebut Kota Angin Musim Gugur. Kota kuno ini memiliki sejarah 800 tahun dan memancarkan aura kuno dan kuat. Kota Angin Musim Gugur sangat sepi di malam hari. Ada sangat sedikit orang di jalanan. Di sebuah rumah dalam di selatan kota, beberapa lampu kuning redup menyala. Di sebuah ruangan rahasia di kedalaman rumah, dua pria parubaya saling berbisik. Salah satunya kurus dan memiliki wajah tegas dan bermartabat. Dia duduk tegak di kursi giyok putih besar. Tria ini mengenakan mahkota biru persegi dan janggut di dagunya. Dia adalah kepala keluarga Duanmu, Duanmu Huang. Tria parubaya lainnya mengenakan jubah ungu dan memiliki sosok tinggi dan kekar. Matanya samar-samar bersinar dengan cahaya dingin yang menakutkan dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Tria ini adalah kepala balai dari Aula Peternakan Jiwa, Sing Jian. Dia berdiri di depan Duanmu Huang dan berkata dengan nada hormat, Tuan, saya telah menyelesaikan tugas yang Anda minta saya lakukan. Saya sudah memberi tahu mata-mata itu, dan dia akan segera datang. Mendengar ini, Duanmu Huang sedikit menganggup dan menunjukkan senyum dingin. Haha, bertahun-tahun yang lalu, ketika saya memutuskan untuk berurusan dengan Cloud Soul Palace, saya telah menempatkan banyak mata-mata di Cloud Soul Palace. Setelah bertahun-tahun, banyak mata-mata saya telah terungkap dan disingkirkan oleh keluarga Yun. Hanya, Luo, yang tersembunyi paling dalam. Tidak hanya dia tidak ditemukan atau dicurigai, tetapi dia juga sangat dihargai oleh keluarga Yun dan menjadi pembantu kepercayaan mereka. Kali ini, dia akhirnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Sebagai hallmaster dari Soul Herding Hall, Sing Jian adalah seorang pembunuh yang kejam dan haus darah. Dia tidak pandai sanjungan. Dia tidak mengambil kesempatan untuk menyanjung. Sebaliknya, dia bertanya dengan bingung, Tuan, agar tidak mengungkap identitas Luo, Anda sudah bertahun-tahun tidak menghubunginya. Mengapa Anda tiba-tiba menghubunginya malam ini? Mungkinkah Anda sudah mengatur langkah selanjutnya dari rencana tersebut? Duanmu Huang menganggup dan mengungkapkan senyum percaya diri. Tentu saja, kali ini, saya akan memberikan kejutan besar bagi keluarga Yun. Bajingan tua itu, Yun Zhongqi, sebenarnya bergabung dengan Jitian Sing. Dia mendukung Jitian Sing dan menghancurkan kebun herbal keluarga Duan Musaya. Dia menyebabkan keluarga Duan Musaya jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan. Selanjutnya, dia ingin menggunakan kesempatan perayaan ulang tahun Miracle Dr. Bailey untuk mengumpulkan semua orang berpengaruh di negara bagian Zong untuk membahas hal-hal penting. Dia ingin merebut pasar ramuan Zongstead. Yun Zhongqi sangat kejam dan ingin membunuh kita semua. Bagaimana saya bisa membiarkan dia pergi? Selama perayaan ulang tahun ini, saya pasti akan menyebabkan kekacauan di Cloud Soul Palace dan membuat Jitian Sing dan keluarga Yun menjadi musuh. Mendengar ini, Sing Jian mengungkapkan ekspresi kaget dan bingung. Dia bertanya, Tuan, Jitian Sing dan keluarga Yun memiliki hubungan dekat. Yun Zhongqi sangat menyukainya. Bagaimana mereka bisa menjadi musuh? Apa rencana yang Anda miliki? Duan Mu Huang mengungkapkan ekspresi yang berarti dan mencibir, Hef, kamu tidak perlu bertanya. Kamu akan tahu nanti. Tidak lama kemudian, langkah kaki ringan terdengar dari luar ruang rahasia. Suara wanita yang dingin terdengar melalui pintu batu. Luo ada di sini atas perintah untuk bertemu guru. Mendengar suara ini, Duan Mu Huang mengungkapkan senyum tipis dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Sing Jian untuk membuka pintu batu. Setelah pintu batu terbuka, sosok berjubah hitam dan berjubah masuk ke ruang rahasia. Sosok orang ini ditutupi jubah hitam besar dan wajahnya ditutupi jubah. Tidak mungkin mengetahui penampilan dan usianya. Hanya suaranya yang tahu bahwa dia adalah seorang wanita muda. Tanpa ragu, dia adalah mata-mata yang diatur Duan Mu Huang bertahun-tahun yang lalu, Luo. Luo berjalan di depan Duan Mu Huang dan membungku hormat. Dia berkata dengan nada hormat, Tuan, tolong beri perintah. Duan Mu Huang tidak membuang waktu. Dia memandang Luo dengan tatapan membara dan memerintahkan dengan tegas. Luo, Jitian Xing sekarang berada di Cloud Soul Palace. Dia sedang menunggu untuk menghadiri perayaan ulang tahun Miracle Dr. Bailey. 747 Mendengar kata-kata Duan Mu Huang, Xing Jian dan Luo tertegun. Mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa rencana dan perintah Duan Mu Huang akan seperti ini. Xing Jian mengerutkan kening. Matanya berkilat saat dia berpikir pada dirinya sendiri. Rencana jahat patriark terlalu kejam. Setelah rencana Luo berhasil, Cloud Soul Palace akan jatuh ke dalam kekacauan dan jamuan ulang tahun Tabib Bailey akan hancur. Jitian Xing pasti akan menjadi musuh Bebu Yutan Cloud Spirit Palace. Dia akan benar-benar memutuskan semua ikatan dengan Cloud Spirit Palace dan menjadi musuh mereka. Pada saat itu, Yun Zhong Qi akan dipenuhi amarah dan membunuhnya dengan satu telapak tangan, bukan? Luo terdiam sesaat dan berkata dengan suara rendah, Tuan, meskipun rencana ini kejam, akan sangat sulit untuk berhasil. Duan Mu Huang menganggup dan bibirnya membentuk senyum dingin. Dia berkata, Benar, itu akan sangat sulit. Namun, Anda selalu sangat dihormati oleh keluarga Yun dan Bailey Ning Su. Anda tahu Bailey Ning Su yang terbaik dan peluang suksesnya sangat tinggi. Bagian yang sulit adalah Bailey Ning Su juga mengenal Anda dengan baik dan kekuatannya tidak buruk. Saya khawatir akan sangat mudah baginya untuk mengenali aura Anda dan melihat melalui penyamaran Anda. Namun, karena saya meminta Anda untuk melaksanakan rencana ini, bagaimana mungkin saya tidak melakukan persiapan? Saat dia berbicara, Duan Mu Huang mengeluarkan kotak cendana misterius dari cincin interspatialnya. Ada tiga benda di dalam kotak ini. Selain belati ajaib, ada juga pil dan topeng. Itu semua adalah harta rahasia yang saya peroleh dari keluarga Murong. Pil tersebut dapat menyembunyikan aura Anda dan membantu Anda memalsukan aura Jitiansing. Topeng juga merupakan alat ajaib yang bisa membuat Anda terlihat seperti Jitiansing. Tak seorang pun di bawah spirit Revening Realm akan dapat melihat penyamaranmu. Ada pun belati, sangat tajam dan tidak bisa dihancurkan. Apalagi sudah dicelupkan ke dalam racun. Saat dia berbicara, Duan Mu Huang menyerahkan kotak cendana itu kepada Luo. Luo menerima kotak cendana dengan kedua tangan dan dengan sungguh-sungguh menyimpannya. Dia dengan cepat membungkuk dan berkata, karena Duan telah mempertimbangkan semuanya dengan sangat teliti, bawahan ini tidak akan mengecewakanmu. Tuan, tolong tunggu kabar baik bawahan ini. Setelah selesai berbicara, Luo membungkuk dan meninggalkan ruang rahasia. Setelah Luo pergi, Duan Mu Huang mengungkapkan senyum sinis dan bergumam pada dirinya sendiri. Hei, akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton segera. Jitiansing, ah Jitiansing, aku benar-benar ingin melihat bagaimana perasaanmu ketika Yun Zhongki, yang kamu andalkan, membunuhmu dengan tangannya sendiri. Bagaimana perasaan Anda ketika orang yang Anda cintai berbalik melawan Anda dan ingin membunuh Anda untuk membalaskan dendam ibunya? Hahaha. Duan Mu Huang tertawa dingin, nadanya penuh dengan dingin dan racun, membuat bulu kuduk berdiri. Istana Cloud Soul damai seperti biasa. Selama dua hari berikutnya, Jitiansing berkultivasi di Taman Hefeng. Kekuatannya terus meningkat, dan seni menundukan iblis hati putihnya juga telah mencapai tahap kesuksesan kecil. Selama periode ini, Tian Yue pergi bermain setiap hari. Dia rukun dengan para pelayan di Cloud Soul Palace dan menjadi akrab dengan mereka. Yun Yao mengunjungi Jitiansing setiap hari dan mengobrol dengannya tentang beberapa hal menarik di istana. Divine Dr. Bailey juga mengirim seseorang ke Wind Garden untuk memberi Jitiansing sebotol spirit dance yang dapat membantunya mengolah dan meningkatkan kekuatannya. Jitiansing bertanya kepada Yun Yao dan mengetahui bahwa dia telah meminta Dr. Ajaib Bailey untuk memberinya obat mujarab, yang sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Selain itu, tidak ada orang lain yang mengganggu Jitiansing. Sufei Fan juga dengan bijaksana menghindarinya, dan tidak pernah muncul lagi. Dua hari berlalu dengan cepat. Ulang tahun ke-300 Dr. Ajaib Bailey dalam waktu dua hari. Dalam beberapa hari ini, semua orang di keluarga Yun sibuk mempersiapkan jamuan ulang tahun. Istana Cloud Soul dihiasi dengan lampion dan spanduk berwarna. Beberapa tamu sudah tiba lebih awal. Besok, lebih banyak tamu akan datang ke perjamuan dan Istana Cloud Soul akan lebih semarak. Saat malam tiba, di Towsan Cloud Palace, Bailey Ning Su sedang duduk di meja di kamarnya, memegang secangkir teh roh dan menyeruputnya dalam diam. Dia mengerutkan kening dan memikirkan sesuatu. Pembantu pribadinya, Yun Luo, berdiri dengan tenang di samping, tidak mengeluarkan suara sedikit pun untuk menghindari gangguan pikirannya. Masalah antara Yao Yao dan Jitiansing sekarang diketahui oleh semua orang di Istana Cloud Soul. Banyak orang memiliki kesan yang baik tentang Jitiansing. Banyak generasi muda bahkan menghormati dan memuja Jitiansing. Jitiansing, bocah ini, tidak hanya berbakat dalam seni bela diri, tetapi dia juga memiliki latar belakang yang misterius. Dia juga tergila-gila dengan Yao Yao dan lebih suka mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan Yao Yao. Pikiran-pikiran ini melintas di benak Bailey Ning Su dan hatinya sedikit hangat. Dia berpikir dalam hati, Jitiansing tumbuh sangat cepat sehingga dia bisa menjadi pasangan yang cocok untuk Yao Yao. Apalagi dia begitu perhatian pada Yao Yao yang membuatku, sebagai ibunya, merasa lega. Seorang wanita, meskipun seorang bangsawan, harus menikah dengan pria yang berbakti padanya untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena sudah seperti ini, mengapa saya tidak menggunakan kesempatan ini untuk menyelidiki Jitiansing dan melihat apakah dia punya rencana untuk menikah? Jika kondisinya benar, saya akan membiarkan dia dan Yao Yao menikah secepat mungkin dan menyelesaikan masalah antara saya dan Patriark. Bailey Ning Su berpikir sejenak dan akhirnya mengambil keputusan. Dia memerintahkan Yun Luo di sampingnya, Yun Luo, pergilah ke taman He Feng dan minta Jitiansing untuk menemuiku. Katakan padanya bahwa saya ingin bertemu dengannya sendirian dan mendiskusikan sesuatu yang penting dengannya. Yun Luo menganggup dan dengan cepat menangkupkan tangannya, pelayan ini patuh. Setelah berbicara, Yun Luo berbalik dan pergi. Setelah dia meninggalkan Tousan Cloud Palace, dia langsung pergi ke He Feng Garden. Di luar istana, tabir malam sudah gelap. Di dalam istana Cloud Soul, lentera dinyalakan dan di mana-mana menyala terang. Yun Luo meninggalkan Tousan Cloud Palace dan bergegas ke taman He Feng sambil mengerutkan kening. Dalam dua hari, pesta ulang tahun di Find Dr. Bailey akan diadakan. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Saya telah menunggu beberapa hari dan belum menemukan peluang yang cocok. Jika saya tidak bertindak sekarang, saya tidak akan dapat menyelesaikan perintah guru. Bailey Ning Su ingin melihat Jitiansing sendirian, ini kesempatan bagus. Mengapa saya tidak mengambil kesempatan ini? Memikirkan hal ini, Yun Luo mengambil keputusan. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia bergegas ke sisi kiri jalan di belakang patung batu giok. Tidak lama kemudian, ketika dia keluar dari belakang patung dan kembali ke jalan batu biru, dia sudah mengubah penampilannya. Sebelumnya, dia mengenakan gaun bordir pelayan keluarga Yun. Sekarang, dia telah berganti menjadi jubah putih mewah dan menyisir rambutnya menjadi sanggul, menjadi seorang pria. Apalagi bentuk tubuhnya juga sudah berubah. Dia telah menjadi pria muda yang tinggi dan tampan dengan semangat tinggi. Terutama penampilannya, dia juga berubah menjadi wajah pria yang tampan dan luar biasa. Sosok, penampilan, dan auranya semuanya sama dengan Jitian Sing. Yun Luo tidak berani menunda lagi. Dia dengan cepat berbalik dan pergi, mengikuti jalan utama kembali ke Tau San Cloud Palace. Setelah dia pergi, tidak jauh dari hutan pinggir jalan, sesosok es biru muncul. 748. Tian Yue memegang sebotol anggur di cakarnya dan hendak bergegas kembali ke Taman He Feng untuk mengundang Jitian Sing mencicipi anggur. Namun, itu melihat pemandangan aneh barusan. Itu jelas melihat seorang gadis pelayan yang tinggi dan kurus berjalan ke patung di pinggir jalan. Dalam sekejap mata, seorang pemuda berjalan keluar dari balik patung itu. Terlebih lagi, punggung dan penampilan pemuda berjubah putih itu samar-samar mirip dengan Jitian Sing. Tian Yue tertegun. Itu menggelengkan kepalanya dengan kuat dan bergumam pada dirinya sendiri. Eh, itu jelas seorang wanita. Bagaimana dia berubah menjadi pria dalam sekejap mata. Dan dia terlihat seperti old ji. Mungkinkah saya minum terlalu banyak dan mata saya mempermainkan saya? Tian Yue penuh dengan keraguan. Dengan cepat terbang di belakang patung diok dan melihat sekeliling. Hasilnya jelas. Tidak ada seorang pun di belakang patung itu. Bahkan tidak ada bayangan. Itu tidak benar. Ini terlalu aneh. Pasti ada masalah. Tidak. Aku harus cepat kembali dan menemukan old ji. Tian Yue segera tersadar. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan dengan cepat berbalik untuk kembali ke taman Hefeng. Wuss. Tian Yue memeluk toples anggur dan terbang kembali ke taman Hefeng. Begitu memasuki halaman, ia tidak punya waktu untuk meletakkan toples anggur. Itu bergegas ke pintu Jitian Sing. Jitua, Jitua, apakah kamu di sana? Tian Yue berteriak melalui pintu. Suaranya dipenuhi kecemasan. Di ruangan yang remang-remang, suara Jitian Sing langsung terdengar. Tian Yue, apa yang terjadi? Mengikuti suaranya, pintu terbuka dengan derit. Tian Yue bergegas ke kamar dan melihat Jitian Sing duduk di tempat tidur, memandangnya dengan curiga. Melihat postur Jitian Sing, terlihat jelas bahwa dia sedang bermeditasi di dalam ruangan. Melihat ini, Tian Yue semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah. Ia dengan cepat berkata kepada Jitian Sing, Jitua, dalam perjalanan pulang, saya melihat sesuatu yang aneh. Seorang gadis pelayan pergi ke belakang patung di pinggir jalan dan berubah menjadi seorang pria dalam sekejap mata. Dia tampak persis seperti Anda. Hmm, Jitian Sing tiba-tiba mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi bingung. Tian Yue, apakah kamu mabuk? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Uh, Tian Yue menatap ke bawah ke stoklas anggur dan dengan cepat meletakkannya di atas meja. Dia memandang Jitian Sing dengan wajah serius dan berkata dengan nada serius, Jitua, saya tidak mabuk. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jitian Sing melihat bahwa dia berpikiran jernih dan sepertinya tidak berbohong, jadi dia berkata dengan serius, kalau begitu ceritakan perlahan, apa yang terjadi? Ini seperti ini, ketika aku baru saja kembali, Tian Yue buru-buru menceritakan kisah itu dengan sangat rincin, tidak menyembunyikan atau menghilangkan apapun. Setelah mendengarkan kata-katanya, Jitian Sing segera mengerutkan kening, dan wajahnya menjadi agak suram. Kamu mengatakan bahwa kamu secara pribadi melihat seorang pelayan mengambil penampilanku dan bergegas menuju istana seribu awan. Iya. Tian Yue dengan cepat menganggup dan berkata dengan suara rendah, Jitua, menurutku masalah ini sangat aneh, aku khawatir ada konspirasi. Towsan Cloud Palace adalah istana ibu Yun Yao. Mengapa kita tidak segera pergi dan melihatnya? Kami tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman. Jitian Sing juga memiliki ide yang sama dan segera bangun dari tempat tidur. Ayo pergi, kita akan pergi dengan cepat. Saya ingin melihat siapa yang memainkan trik dan trik apa yang mereka coba mainkan. Saat dia berbicara, dia memimpin Tian Yue keluar dari pintu. Di dalam Towsan Cloud Palace, lampu-lampunya terang-benderang dan suasananya damai dan husuk. Mengenakan jubah putih dan menyamar sebagai Jitian Sing, Yun Luo dengan tenang berjalan melewati koridor dan tangga menuju kamar Bai Lin Ning Su. Sepanjang jalan, ketika para pelayan dan penjaga melihatnya, mereka semua menunjukkan ekspresi hormat dan dengan hormat memberi hormat, memanggilnya Tuan Mudaji. Yun Luo sama sekali tidak memperhatikan para pelayan dan penjaga ini. Sepanjang jalan, dia diam dan tenang. Sesaat kemudian, dia tiba di luar kamar Bai Lin Ning Su dan berkata dengan suara rendah, Junior Jitian Sing menyapa nyonya Yun. Di dalam ruangan yang mewah dan elegan, Bai Lin Ning Su sedang duduk di meja sambil berpikir keras. Mendengar suara, Jitian Sing, dia segera pulih dan berkata dengan suara lembut, Masuk. Pintu terbuka dan Yun Luo masuk, berdiri di depan Bai Lin Ning Su. Tian Sing menyapa bibi, Apa instruksi yang dimiliki bibi untuk memanggilku di tengah malam? Suara dan nada Yun Luo persis sama dengan Jitian Sing. Posturnya juga tidak seperti budak atau sombong, menunjukkan rasa percaya diri dan kebanggaan. Bai Lin Ning Su menatapnya dengan tatapan lembut dan mengulurkan tangan rampingnya, mengisyaratkan agar dia duduk dan berbicara. Tian Sing, kamu tidak perlu terlalu gugup. Bibi memanggilmu ke sini untuk membicarakan suatu masalah denganmu sendirian. Ekspresi dan nada suara Bai Lin Ning Su sangat lembut. Bahkan ada senyum tipis di wajahnya. Saat ini, dia telah menerima Jitian Sing dari hatinya. Seluruh tubuhnya memancarkan pancaran sinar seorang ibu, serta kebajikan dan pembawaan seorang penatua. Apa yang Bibi ingin bicarakan denganku? Yun Luo berpura-pura duduk di sebelah Bai Lin Ning Su saat dia berbicara. Tanpa suara, dia sudah berada dalam jarak lima langkah dari Bai Lin Ning Su. Jarak ini adalah yang terbaik untuk diserang oleh ahli Sky Origin Stage. Satu serangan pasti mengenai, dan tidak ada cara untuk mengelak. Namun, Bai Lin Ning Su sama sekali tidak siap. Dia tidak tahu bahwa Jitian Sing di depannya ini sudah mulai memancarkan niat membunuh. Dia menundukkan kepalanya dan memegang cangkir teh dengan lembut menyesap seteguk teh semangat. Dia sedang memikirkan bagaimana menguji sikap Jitian Sing dengan bijaksana. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, mata Yun Luo tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Dia diam-diam berteriak di dalam hatinya, sekarang. Pada saat yang sama, Yun Luo tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya yang tersembunyi di lengan bajunya. Memegang belati yang berkedip-kedip dengan dingin, dia dengan kejam menusukkannya ke dada Bai Lin Ning Su. Keduanya hanya berjarak lima langkah. Dia bisa mencapai Bai Lin Ning Su hanya dengan bentangan tangannya. Kecepatannya sangat cepat. Terlebih lagi, itu adalah pembunuhan yang telah mengumpulkan energi sejak lama. Dapat dikatakan bahwa dia bertekad untuk berhasil. Belati yang berkedip-kedip dingin diliputi oleh cahaya biru. Itu jelas dicelupkan ke dalam racun. Apalagi belati ini disiapkan oleh Duan Muhuang untuk Yun Luo. Itu sudah mencapai tingkat alat sulap. Tidak ada yang tidak bisa ditembus. Bai Lin Ning Su baru saja merasakan ada yang tidak beres. Sebelum dia bisa bereaksi, dia hanya merasakan kekaburan di depan matanya dan tikaman dingin rasa sakit datang dari dadanya. Dentang. Belati sepanjang sumpit dengan kejam menusuk ke arah dada kiri Bai Lin Ning Su. Namun, itu diblokir oleh sesuatu, mengeluarkan suara metalik. Yun Luo segera merasakan ada yang tidak beres. Dia menatap luka Bai Lin Ning Su dan melihat bahwa dia sebenarnya mengenakan baju besi lembut yang pas. Armor lunak emas gelap itu juga merupakan alat ajaib. Kekuatan pertahanannya sangat kuat. Meskipun belati merobek baju besi lunak dan berhasil menusuk ke dada Bai Lin Ning Su. Namun, posisi lukanya agak melenceng. Belati itu tidak menembus hatinya. 749 Wajah Bai Lin Ning Su berubah seperti salju, matanya terbuka lebar. Dia melihat belati di dadanya, lalu perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Yun Luo mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak bisa mempercayainya dan dengan dingin bertanya, Jitian Sing, kamu. Kenapa? Yun Luo menggunakan tangan kanannya untuk mengeluarkan belati. Belati itu segera mengeluarkan aliran darah panas, menyembur ke atas meja. Dia menatap Bai Lin Ning Su dengan senyum dingin dan dengan dingin berteriak, kenapa aku harus membunuhmu? Apakah kamu tidak mengerti? Yao Yao dan aku benar-benar jatuh cinta, tapi kau menghalangi kami dengan segala cara. Selama aku membunuhmu, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk bersama Yao Yao. Mendengar kata-kata Yun Luo, tubuh Bai Lin Ning Su bergetar, dan dia tiba-tiba mengungkapkan senyum dingin yang pahit. Hahaha, Jitian Sing, saya baru saja menerima Anda dan ingin mendiskusikan masalah antara Anda dan Yao Yao. Saya tidak menyangka bahwa Anda begitu bermartabat dan halus di permukaan, tetapi hati Anda sebenarnya sangat kejam dan kejam. Aku pasti buta untuk benar-benar mempercayaimu. Bai Lin Ning Su berteriak dengan marah dan segera mengangkat tangan kanannya, meledak dengan seluruh kekuatannya, dan dengan keras menamparkan ke arah Yun Luo. Meskipun Bai Lin Ning Su ditusuk oleh belati, diracuni, dan memiliki garis hitam di lehernya, dia tetap lah tuan klan Yun Luo. Dia masih matriar klan Yun, ahli lapisan ketujuh tahap asal langit. Dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dia dengan penuh kebencian mengirimkan serangan telapak tangan, yang mengandung kekuatan gagah berani, melepaskan cahaya yang menyelaukan. Namun, Yun Luo sudah siap, dan segera mengangkat tangannya di depannya, menghalangi serangan telapak tangan Bai Lin Ning Su. Bang! Yun Luo dipukul oleh lima telapak tangan berwarna, dan dikirim terbang, dengan keras membanting ke dinding. Bang! Dengan suara teredam, Yun Luo menabrak dinding, menciptakan lubang berbentuk manusia, dan jatuh ke kamar sebelah. Seluruh dinding terkoyak dan segera runtuh, berubah menjadi puing-puing yang runtuh. Yun Luo berguling di tanah dua kali, lalu melompat berdiri. Kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari Bai Lin Ning Su, dan dia sudah siap, bahkan mengenakan baju besi yang ketat. Kekuatan telapak tangan Bai Lin Ning Su benar-benar dinetralkan olehnya, dan dia tidak terluka sedikitpun. Bai Lin Ning Su, besiaplah untuk mati. Niat membunuh Yun Luo melonjak saat dia menyerang Bai Lin Ning Su seperti sambaran petir, menusukkan belati ke arah tenggorokannya. Racun di tubuh Bai Lin Ning Su sudah berkobar, dan esensi sejati di tubuhnya terhalang. Dia sebenarnya tidak bisa menggunakan banyak kekuatan. Ketika dia melihat Ji Tian Sing menyerbu ke arahnya, dia hanya bisa mundur dan mengeluarkan artefak Dharma Sutra Putih dari cincin interspatialnya untuk memblokir serangan. Tarian caotik bintang surgawi. Bai Lin Ning Su berteriak dengan suara rendah. Tangan kirinya menutupi luka berdarah sementara tangan kanannya mengayunkan alat sihir Sutra Putih, menyebarkan bintik cahaya ke arah Yun Luo. Peng-peng-peng. Yun Luo dengan putus asa mengayunkan belatinya, menusup puluhan cahaya dingin, menghancurkan serangan Bai Lin Ning Su. Energi dahsyat itu meledak, seketika mengubah ruangan mewah dan elegan itu menjadi berantakan. Baik tanah maupun dindingnya retak, dan retakan padat muncul di permukaannya. Meja, kursi, dan perabotan di ruangan itu semuanya hancur berkeping-keping, terciprat kemana-mana dan menimbulkan suara peng-peng-peng yang teredam saat membentur dinding. Yun Luo mengambil kesempatan ini untuk melewati cahaya bintang yang tersebar, langsung tiba di depan Bai Lin Ning Su dan menusukan belati ke arah tenggorokannya. Bai Lin Ning Su tidak punya waktu untuk mengelak dan hanya bisa bersandar ke belakang untuk menghindari pukulan fatal ini. Meninggal Dunia Belati yang bersinar dengan cahaya biru merobek jubahnya dan armor lembut di bahu kanannya, meninggalkan luka seukuran sumpit. Lukanya begitu dalam sehingga tulang bisa terlihat, dan darah segera menyembur keluar. Bai Lin Ning Su terhempas oleh benturan yang kuat, menabrak dinding dan jatuh ke ruang tamu di luar ruangan. Luka-lukanya bahkan lebih parah, dan racun di tubuhnya sulit ditekan, meletus dengan ganas. Dia tidak bisa lagi mengumpulkan kekuatan apapun, dan seluruh tubuhnya menjadi lemas dan tak berdaya. Garis-garis hitam muncul di pipinya yang seputih salju. Bai Lin Ning Su masih memiliki postur anggun seorang ibu, tapi sekarang rambutnya acak-acakan, tubuhnya berlumuran darah, dan penampilannya sangat menyedihkan. Mahkota Giyok ekor finix di kepalanya dan buyau emas di rambutnya semuanya jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Tanpa menunggu dia merangkak naik dari tanah, Yun Luo bergegas lagi. Mati! Yun Luo dengan dingin berteriak dengan aura pembunuh. Dia dengan keras mengayunkan belatinya, dengan keras menusukkannya ke dahi Bai Lin Ning Su. Melihat kekuatan Bai Lin Ning Su tersebar, dia tidak dapat memblokir serangan itu dan hampir kehilangan nyawanya. Pada saat kritis ini, pintu itu dihancurkan berkeping-keping dengan keras. Dua sosok tinggi dan kokoh bergegas masuk seperti harimau ganas. Kedua orang ini mengenakan baju besi perak dan memegang pedang standar. Mereka jelas penjaga istana seribu awan. Selain itu, mereka berdua adalah pemimpin penjaga yang berada di tingkat ketiga dari panggung asal langit. Pencuri yang berani, serahkan hidupmu. Kamu berani membunuh Nyonya, kamu mendekati kematian. Ketika kedua komandan penjaga melihat situasi di dalam ruangan, mereka sangat marah hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya saat mereka berteriak. Keduanya bergegas ke sisi Bai Lin Ning Su dengan kecepatan tercepat dalam hidup mereka. Tanpa ragu, mereka berdiri di depan Bai Lin Ning Su, menggunakan darah dan daging mereka untuk memblokir serangan Yun Luo. Puci. Kilatan dingin belati langsung menembus tenggorokan salah satu komandan penjaga. Sebuah lubang berdarah muncul di tenggorokan komandan penjaga saat dia memuntahkan setegup darah panas. Matanya melebar di tempat saat dia berhenti bernapas dan jatuh ke tanah. Komandan penjaga lainnya sangat marah. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengayunkan pedangnya, dengan keras menusuknya ke arah Yun Luo. Serangan Yun Luo diblokir, dia segera melompat mundur dan mengacungkan belati untuk bertarung dengan komandan penjaga. Memanfaatkan kesempatan ini, Bai Li Ning Su buru-buru merangkak dari tanah dan mundur ke pintu. Setelah bertukar tiga gerakan dengan komandan penjaga, Yun Luo melukai komandan penjaga dengan parah dan memotong salah satu lengannya. Namun, suara pertempuran telah membuat khawatir seluruh Tau San Cloud Palace. Api menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya menerangi istana. Lebih dari selusin penjaga lapis baja perak bergegas secepat kilat. Bahkan pelayan dan pelayan yang setia itu buru-buru berteriak minta tolong dan dengan cepat datang untuk menyelamatkan nyonya. Bang 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 Mengikuti serangkaian langkah kaki yang teredam, seorang tuan muda bangsawan yang mengenakan pakaian mewah tiba dengan beberapa penjaga. Orang itu adalah Su Fei Fan. Begitu dia bergegas ke kamar, dia melihat bahwa kamarnya berantakan. Ada juga mayat komandan penjaga yang tergeletak di tanah. Pakaian selirnya berlumuran darah dan lukanya cukup serius. Dia terlihat sangat menyedihkan. Dan orang yang membunuh Bai Li Ning Su sebenarnya adalah Jitian Singh. Su Fei Fan tiba-tiba memelototinya kaget dan marah, Jitian Singh. Ini sebenarnya kamu, Anda bajingan jahat, Anda berani membunuh nyonya. Melihat Su Fei Fan bergegas ke kamar dengan para penjaga, Yun Luo langsung dipenuhi amarah dan menunjukkan kebencian yang kuat di matanya. Meskipun hatinya penuh dengan kengganan, dia harus menerima kenyataan. 750. Yun Luo benci kalau dia tidak bisa membunuh Bai Li Ning Su dengan cepat. Sebaliknya, dia membuat khawatir para penjaga istana seribu awan. Sekarang, semakin banyak penjaga dan pelayan yang bergegas. Mustahil baginya untuk terus membunuh Bai Li Ning Su. Jika dia terus tinggal, saat ahli dari keluarga Yun tiba, identitasnya akan terungkap. Memikirkan hal ini, dia menekan amarah dan niat membunuh di dalam hatinya dan berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu. Bang! Yun Luo berubah menjadi bola cahaya kemasan, menabrak jendela samping dan melarikan diri dari kamar Bai Li Ning Su. Dalam sekejap mata, dia melarikan diri dari Tau San Cloud Palace dan menuju malam yang gelap, melarikan diri jauh. Ji Tian Xing, kamu bajingan, jangan berpikir kamu bisa melarikan diri. Di dalam ruangan, Su Fei Fan mengutup dengan marah. Dia tanpa sadar bergegas maju dan ingin memimpin para penjaga untuk mengejar Ji Tian Xing. Namun, dia hanya berada di panggung Yuan Dan dan tidak bisa terbang. Ketika dia melihat luka serius Bai Li Ning Su, dia segera berhenti dan bertanya dengan prihatin, Bibi, bagaimana lukamu? Apa kamu baik-baik saja? Bai Li Ning Su telah mengeluarkan pil roh dan untuk sementara memblokir racun di tubuhnya dengan bantuan pil tersebut. Dia mewarisi sebagian besar keterampilan medis dari Divine Dr. Bai Li dan juga seorang master medis. Untuk waktu yang singkat, dia masih bisa menahan racun di tubuhnya dan nyawanya tidak dalam bahaya. Bai Li Ning Su duduk di kursi dengan wajah pucat, melambaikan tangannya dan berkata dengan suara lemah, jangan khawatirkan aku, aku masih bisa bertahan. Bawa beberapa orang dan segera kejar dia. Anda harus menangkap Ji Tian Xing. Iya. Su Fei Fan tidak lagi ragu-ragu dan dengan cepat menangkupkan tinjunya untuk menerima perintah dan meninggalkan ruangan dengan sekelompok penjaga. Semua orang bergegas keluar dari Towsan Cloud Palace dan melihat sosok Yun Luo menghilang di langit malam. Mengejar. Su Fei Fan melambaikan tangannya dan memberi perintah, memimpin sembilan penjaga untuk mengejar dengan seluruh kekuatan mereka. Desir, desir, desir. Kecepatan semua orang sangat cepat, seperti kilat yang membelah langit malam, dengan cepat melewati dua istana dan sebuah rumah. Namun, ketika semua orang mengejar ke jalan batu biru yang lurus, mereka benar-benar kehilangan jejak Yun Luo dan tidak bisa lagi mengejar. Sembilan penjaga harus berhenti dan mengerutkan kening pada Su Fei Fan, menunggunya membuat keputusan. Su Fei Fan terengah-engah dan melihat sekeliling dengan tajam, mencari jejak Yun Luo. Sialan Ji Tian Xing, dia kabur. Namun, perbuatan jahatnya telah terungkap, dia tidak dapat melarikan diri dari Cloud Spirit Palace. Su Fei Fan tidak dapat memahami mengapa Ji Tian Xing begitu sembrono dan impulsif dan impulsif untuk membunuh Baili Ning Su. Yun Luo, ini jelas merupakan hal yang baik untuknya. Paling tidak, setelah kejadian ini, Ji Tian Xing akan menjadi musuh Cloud Soul Palace. Mustahil baginya untuk mendapatkan keterampilan medis miracle Dr. Baili. Ji Tian Xing, idiot itu, sebodoh babi. Dia mati, dia, dia, dia mati. S, S, Hes, Yun, Yun tiba-tiba, Yun, tiba-tiba. Saat ini, dia tiba-tiba melihat dua sosok muncul di jalan batu biru di depannya. Itu adalah seorang pemuda berjubah putih dan rubah biru S, yang bergegas ke arah mereka. Ketika Su Fei Fan melihat penampilan pemuda berjubah putih itu, wajahnya tiba-tiba penuh keheranan, dan matanya penuh keraguan. Ji Tian Xing, dia benar-benar melarikan diri kembali ke sini. Dalam sekejap mata, Ji Tian Xing dan Kian Yue bergegas ke depan kerumunan dan hendak melewati mereka. Su Fei Fan mengerutkan kening dan memiliki beberapa keraguan di benaknya. Orang ini membawa hewan peliharaan. Sepertinya dia akan pergi ke istana seribu awan. Bukankah dia harus berlari untuk hidupnya? Apa yang dia coba lakukan? Su Fei Fan samar-samar merasa ada yang tidak beres. Tapi dia tidak mau berpikir terlalu jauh. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan tanpa ragu. Tangkap dia. Jangan biarkan dia melarikan diri. Kesembilan penjaga itu tidak terlalu memikirkannya. Mereka hanya menuruti perintah dan perintah. Mereka segera menghunus pedang dan pedang mereka dan mengepung Ji Tian Xing dan Kian Yue dalam sekejap. Desir, desir, desir. Sembilan pedang berkilau diarahkan ke leher, dada, dan bagian vital Ji Tian Xing lainnya. Ji Tian Xing terpaksa berhenti di jalurnya. Dia mengerutkan alisnya dengan bingung. Dia memandang Su Fei Fan dengan tajam dan bertanya dengan suara yang dalam, Su Fei Fan, apa yang kamu coba lakukan? Su Fei Fan mencibir dan berkata dengan nada menghina, apa yang saya coba lakukan? Ji Tian Xing, jangan pura-pura bodoh denganku. Anda telah melakukan kejahatan keji seperti itu. Anda layak mati. Sedikit keheranan melintas di mata Ji Tian Xing saat dia tanpa sadar bertanya, kejahatan keji apa? Su Fei Fan, jangan memfitnah saya. Kian Yue tidak berbicara, tetapi dia kesal dan bergumam di dalam hatinya, sudah berakhir. Aku tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Benar saja, Su Fei Fan memandang Ji Tian Xing dengan jijik dan berkata dengan dingin, Ji Tian Xing, kamu akan mati dan kamu masih berpura-pura. Tadi, kamu masuk ke istana Qian Yun dan mencoba membunuh bibiku. Anda hampir membunuhnya. Untuk berpikir bahwa Cloud Spirit Palace kami telah memperlakukan Anda dengan sangat baik. Anda adalah binatang buas dengan wajah manusia. Beraninya kamu melakukan hal yang begitu kejam dan keji. Setelah mendengar kata-kata ini, tubuh Ji Tian Xing bergetar dan pupilnya menyempit. Apa, seseorang mencoba membunuh Nyonya Yun? Itu jelas bukan saya. Seseorang berpura-pura menjadi saya dan mencoba membunuhnya. Meskipun Ji Tian Xing mencoba yang terbaik untuk menjelaskan, Su Fei Fan tidak mempercayainya. Hahaha, Ji Tian Xing, kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai kamu melihat peti matinya. Anda bisa bermain bodoh. Saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Setelah mengatakan itu, Su Fei Fan memerintahkan sembilan penjaga. Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Dua penjaga segera mengeluarkan rantai besi dingin yang terbuat dari besi dingin berusia seribu tahun, ingin mengikat Ji Tian Xing. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan menamparkan kedua penjaga itu. Su Fei Fan tiba-tiba berteriak dengan marah, Ji Tian Xing. Beraninya kamu menyakiti orang. Karena kamu sangat keras kepala, aku akan memberitahu balai hukuman dan meminta mereka membawamu ke penjara es. Ji Tian Xing tertegun. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ini bukan waktunya untuk bertengkar dan melawan. Jika dia terus bertengkar, itu hanya akan menyepar buruk keadaan dan semakin kacau. Jadi, dia menekan amarah di hatinya dan menjadi tenang. Dia berkata dengan suara rendah, Su Fei Fan, saya ingin melihat Nyonya Yun. Saya tidak melakukan ini. Selama aku menghadapinya, kebenaran akan terungkap. Melihat dia berhenti melawan, Su Fei Fan mencibir, bagus. Karena kamu masih menolak untuk mengakui kesalahanmu, aku akan membawamu ke istana Tian Yun untuk menghadapinya. Mari kita lihat bagaimana Anda akan berdalih. Setelah mengatakan itu, dia memerintahkan para penjaga untuk mengawal Ji Tian Xing dan bergegas menuju istana Seribu Awan Secepat Angin. Setelah seperempat jam, semua orang tiba di istana Qian Yun. Mereka segera naik ke atas dan memasuki kamar Bai Liningsu. Saat ini, kamar Bai Liningsu penuh dengan orang. Lebih dari 30 penjaga elit menjaga di luar ruangan. Mereka penuh dengan niat membunuh. Terima kasih telah menonton!